Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel W1 Hari ini kita akan membahas tentang pengangguran Ini beda konten dari yang kemarin Kalau kemarin kan kita kontennya itu masak-masak Kalau ini kita akan mencoba Membuat konten berisik Apa itu sih berisik? Berbincang-bincang asik Kali ini kita kan berbincang-bincang sedikit Tentang masalah pengangguran Di Indonesia sendiri itu Angka pengangguran itu sudah sangat Meninggi itu Melonjak tinggi lah Kali ini saya ditemani rekan saya Yang kebetulan Yaitu juga mantan pengangguran Jadi kita akan berbincang-bincang sedikit Bertanya-tanya apa sih itu pengangguran Dan bagaimana cara kita menghadapi Mencari solusi bersama Bersama teman saya Kenapa yang pernah nama saya Yang pernah channel Nanda Pandada Itu musik-musik ya Penangguran ini disini Jangan lupa like and subscribe Nanda Pandada Nah ini mas Kita langsung menuju ke inti pembahasan Pengangguran ini Benarnya pengangguran itu Apa sih menurut mas Nanda ini Aduh ini saya malu ya Karena saya juga pengangguran Jadi saya gak bisa mengatasi itu Semua-semua yang ingin saya share ke teman-temannya Di penumpang ini Pengangguran itu Belum bisa Menghasilkan sesuatu Menghasilkan Itu umumnya Seperti itu Jadi pengangguran itu Belum bisa kita melakukan Hal apa Atau kegiatan Apa itu ya Menghasilkan sesuatu Entah itu sebuah karya Atau Apa Makanya itu Pokoknya poinnya itu disitu Kita Kini-kini gak bisa menghasilkan Menghasilkan Sesuatu Dalam Pada KOTB itu materi Finansial Duit Uang Nah ini Saya mau Menanyakan Ya masih pernah pengangguran ini mas Tapi ini agak Apa ya Merujuk ke Hal pribadi Mas Nanda Bikin Mas Nanda mantan pengangguran Yang sekarang juga Yang sekarang ya Mas pengangguran sih Nah Ini Mas Nanda sendiri itu Itu melakukan Kegiatan apa itu Agar mengurangi Ya rasa pengangguran Gitu lah Kita kan Pengen tau ini mas Ya teman-teman berbagi Juga lah Siapa tau Teman-teman yang diluar sana Juga Akan mengikuti ya Daripada kita berjam diri Di rumah Apa Engkak bingung Maulah melakukan apa Kita bisa Meniru Engkak sedikit saya share Walaupun saya sebenarnya Engkak terlalu ekspor Gitu Gitu kan Ya Maksudnya Yang perlu kita garis bawah itu Kalau kita Kalau Semuanya kita Engkak Nah itu Kita harus Apa Namanya Penggali potensi diri Itu kan bisa Jadi memanfaatkan pengangguran Sebagai Penggali potensi diri Misalnya Kita mulai Tentang musik Bikin lagu Seperti ini Bikin lagu Walaupun lagunya Sampis-sampis Engkak Setiap karya itu Pasti ada Penikmatnya Ya benar sekali Setiap karya Setiap penikmatnya Atau Yang suka Yang suka Cuma-cuma Gitu Iya Bisa Bikin dua Yang suka Masak bisa Bisa aja Masak-masak Bisa Cuma Cuma Eksperimen Siapa tuh Dari situ Kita tidak Bisa buka usaha Tengah-tengah Cuma Gak perlu lah Kita tunggu-nunggu Misalnya Kerja di mana Kerja di mana Itu kalau Tenggu-nunggu itu Lebih suatu Kematahan usia ya Mas Kematahan usia Kita juga Usaha juga Membatasi Tidak semua usaha itu Bisa masuk Kerja di situ Ini yang perlu Meningkatkan Sebelumnya Gak usah Kalau misalnya Itu udah Mentor Gak bisa Ya udah Masa kita harus Nunggu Terus Sampai kapan Bidu kita Nanggur Menurut saya Itu sih Poinnya Berarti Mengasah potensi Dini Atau skill Terus Menkerja Sesuatu Yang Kamu sukai Hobi Seperti ini Maksudnya Keren Terus Terus Tidak Tidak Bapak Itu kan Juga Buat Mengurangi Pengangguran Daripada Kita berdiam diri Di rumah Bapak Aktifitas 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 Yang penting Pergiatan lah Jangan Cuma Rebahan Rebahan Aja Gitu Di rumah Nah Ini yang Terakhir Mas Apa Ada Pesan-pesan Yang disampaikan Buat teman-teman Yang disana Nah Ada Ini Beneran Sekali Bener Gini Maksudnya Pemerintah Ini bukan Apa Namanya Full Salah Pemerintah Karena Pemerintah Program ini Sudah Banyak Pemerintah Sudah Melularkan Kartu Prakerja Yang Nanti Mau Dililis Lagi Terus Dan Dari PLK PLK Balai Latihan Kerja Pemerintah Terima Pemerintah Nah Pesan Buat Teman-teman Semua Manfaatkan Peluang Itu Mungkin Seperti itu Pokoknya Pesannya Jangan Pertama Semangat Semangat Sudah Ada Kita Manfaatkan Sebaik-baiknya Benar Sekali Itu Gengsi Itu Sangat Merusak Merusak Sekali Ada Ada Malu Malu Terjadi Mas Seorang Seperti Saya Benar Sekali Mas Merasa Diri Sendiri Itu Kadang Ada Orang Lain Merasa Diri Sendiri Itu Ganteng Gimana Itu Mas Mentang-mentang Ganteng Gak Boleh Kuli Apa Sih Itu Ada Selamat Dapat Luar Udahlah Bobong Saya Pikiran Gengsi Itu Buat Apa Bermak 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 Ya udah Itu Pesan-pesan Yang disampaikan Dari rekan saya Mas Nanda ini Yang mantan Pengangguran Ya Kebetulan Sampai sekarang Juga masih Pengangguran 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 Tapi ya Gapapalah Ada pesan-pesan Yang disampaikan Coba kita Nanti Ikutilah Yaudah Sampai ketemu Di Video berikutnya Sampai disini dulu Saya Yudhan Yudufa Dan Anda Pandada Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi